Backlog ini baru panen pertama Tapi udah Dua minggu off Tidak ada jamur yang keluar Hanya ada satu atau dua saja Untuk melanjutkan video ini Silahkan klik like, subscribe Dan lonceng biar kreatornya Rajin upload Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Hidrojamur Kali ini saya akan sharing pengetahuan saya Kenapa Backlog Malas berbuah Atau sedikit berbuah Ini Backlog ini baru panen pertama Tapi Udah Dua minggu off Tidak ada jamur yang keluar Hanya ada satu atau dua saja Yang pertama saya lakukan adalah Saya cek suhu dan kelembaban disaung Dan sepertinya suhu dan kelembaban Tidak ada masalah Langkah kedua kita cek Kondisi permukaan backlognya Apakah Ada hama atau tidak Kotor atau tidak Tersumbat atau tidak Dan kering atau tidak Kita lihat satu-satu Ternyata Ada sebagian backlog yang hitam Tertutup permukaannya Dan memang Akhir-akhir ini banyak sekali hama yang Sehingga Mulai dari kecoa Semut Tikus dan lain sebagainya Yang pertama kita lakukan adalah Kita buka Lanjut kita Lihat Permukaan backlognya Seperti Kalau yang ini Permukaan backlognya masih bagus Hanya sedikit Hitam Ini Kita bersihkan saja Kita buang Bagian yang hitamnya Oke kita lipat saja dulu semua Kita buka Dilebarkan Permukaan Mulutnya Semua kita buka Semua kita Semua kita buka Oke jadi Seperti ini Kita buka Ini ada beberapa Yang memang Permukaannya Kotor Nanti kita bersihkan Permukaannya kotor ini Ada juga Yang kering Kita bantu siram Ini ada yang Kering juga Dan beberapa Memang terserang Jamur Krikoderma Karena kemarin Memang lagi Sibuk-sibuknya Mengejar Target Pembuatan Backlog Ini kita buka Satu persatu Ini ada yang terlalu Basah Karena Bekas siraman Airnya Bekas Air menyerang Bekas siraman Air Ini mengendap Di Nah Sini Kalau yang Ini Permukaannya Kita copot Aja Kalau ada yang Seperti ini Karena Kalau tidak Dicopot Nanti Ini Bakal Menjadi Sarang Dari Kecoa Oke lanjut Kita buka Lagi Ada beberapa Yang hitam Permukaannya Oke lanjut Kita buka Lagi Baik Disini Kita menemukan Fakta yang menarik Juga Ternyata Jamur sebelum besar Sudah digerogoti Oleh Oleh Kecoa Sudah dimakan Oleh kecoa Ini pun sama Jadi Daunnya Dipatahin Dimakan Sisa Tinggal Batang Dan Bonggolnya Saja Yang ini pun Sama Ini Sudah agak Besar Masih Dimakan Juga Jadi Ini Kita Harus Antisipasi Dengan Kita harus Mengusir Kecoa Ini Nah ini Dia Ngumpet Di Sela 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 Baglog Misalnya Kita cek Baglognya Satu Per Satu Kalau Menemukan Seperti ini Ini Kita Buang Saja Karena Karena Nanti Ini Jadi Tempat Mengumpat Kecoa Seperti tadi Selanjutnya Setelah semua Dibuka Seperti ini Kita Kita Bersihkan Satu Persatu Permukaannya Kita Pastikan Permukaan Baglognya Bersih Dari Hama Bersih Dari Kekeringan Seperti ini Seperti ini Hitam juga Kita Buang Bagian Hitam Kita Rock Saja Setelah selamat menikmati setelah permukaan baglog dibersihkan selanjutnya kita lakukan penyiraman penyiraman dilakukan dengan menggunakan selang jadi langsung saja ke permukaan baglognya jadi tujuannya adalah yang pertama untuk membersihkan sisa-sisa hasil sisa-sisa kotoran hasil kerokan tadi yang keduanya tujuan penyiraman ini untuk memperlunak permukaan baglog yang sudah keras yang ketiga tentu saja untuk menurunkan suhu di dalam saung di suhu itu untuk merangsang pembuahan harus diturunkan sampai minimal 27 derajat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati besok harinya ini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan Alhamdulillah selamat menikmati sebelah pun sama ada tanda-tanda nah sudah banyak padahal kemarin masih belum ada ini langsung besar gini saya juga gak ngerti ini hari kedua setelah penyemprotan ini sudah mulai tumbuh jamurnya pinheadnya sudah mulai bermunculan pinhead baru bermunculan kita cek yang sebelahnya sama sama banyak pinhead baru ini sudah menikmati Ini tekniknya berhasil Sudah banyak bermunculan Jamur dan pinhead-pinhead Yang mudanya Banyak Kita lihat yang sebelahnya juga sama Ini Sudah banyak Bermunculan Jamur-jamur dan pinhead-pinhead Yang masih muda Baglog rutin mengeluarkan jamur Kesimpulannya bahwa Permukaan baglog itu harus bersih Sering di cek Takutnya ada Hama penyakit Atau permukaannya kering Yang berikutnya Jaga suhu dan kelembaban di saung Terima kasih telah menyaksikan channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh